Welcome back to Ginosus alias Shakradiva dalam pembahasan alur cerita si Shinji season 5 episode ke 39 Seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini kita review dulu episode sebelumnya Dimana dua baku hantam antara Sun Wokong dan Raja Rahu semakin memanas Sampai akhirnya terpaksa membuat Sumo nekat melibatkan diri dalam duel tersebut demi menghentikan mereka Setelah baku hantam berhasil dihentikan Raja Rahu langsung meninggalkan tempat tersebut Begitu juga dengan Sun Wokong yang diminta untuk segera kembali ke jalur iblis oleh Dewa Rulai Nah di episode kali ini kita akan melihat bagaimana kelanjutan pertempuran antara Asura dan Dewa Dimana nantinya Dewa Rulai akan menyamar sebagai salah satu anggota Asura dan menyelinap ke dalam markas Asura Seperti apa cerita selengkapnya langsung ajalah kita terobos Di garis pertahanan alam surgawi peperangan antara Asura dan pasukan Dewa masih terus berlangsung Dimana manusia perunggu pengguncang langit tidak henti-hentinya menyerang para Asura demi mengalahkan mereka Namun tidak berselang lama seorang pejuang Asura berambut merah menunjukkan kemampuan terbaiknya Dan menyerang balik kepada manusia perunggu itu demi membalaskan kematian rekan-rekannya Tanpa diduga aksi pejuang Asura berambut merah itu ternyata mampu menumbangkan satu manusia perunggu Sehingga membuat dia semakin bersemangat untuk menghabisi para Dewa dan manusia perunggu lainnya Seolah ingin segera mengalahkan pasukan Dewa, pejuang Asura berambut merah ini pun memimpin rekan-rekannya untuk menyerang Dewa-Dewa yang masih tersisa Melihat sekelompok orang Asura itu berbondong-bondong datang menyerang Dewa Mata Tiga langsung menghadang mereka semua demi melindungi anggota pasukannya yang masih tersisa Namun tidak lama setelahnya Dewa Mata Tiga dihadapkan pada aksi penyerangan dari Raja Yuan yang seketika membuat dia langsung menghindar Demi berhasil menghindari serangan tersebut Dewa Mata Tiga kembali mendapatkan serangan lain Sehingga membuat dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya demi mematakan serangan kali ini Akan tetapi karena kekuatan Raja Yuan yang merupakan salah satu leluhur Asura itu sangat luar biasa Dewa Mata Tiga malah harus berakhir dalam lilitan akar liar raksasa Raja Yuan Melihat Dewa Mata Tiga tidak berdaya dalam lilitan akar liar Raja Yuan tentu merasa sangat puas dan tidak sabar ingin segera mukbang daging Dewa dari tubuh Dewa Mata Tiga Tapi bersamaan dengan itu Dewa Mata Tiga yang tidak rela dirinya akan jadi bahan santapan pun Langsung bertindak menggunakan kekuatan api untuk menghancurkan akar liar yang menjerat tubuhnya hingga dia terbebas Setelah dirinya terbebas Dewa Mata Tiga tentu langsung membalas perbuatan yang dilakukan Raja Yuan Dimana seketika dia mengandalkan kekuatan tombak berapi yang ada di tangannya untuk menyerang Raja Yuan Tanpa diduga serangan balasan yang dilemparkan Dewa Mata Tiga itu ternyata tidak berhasil melukai Raja Yuan Yang kebetulan mampu melindungi tubuhnya dengan baik oleh akar liar Tak hanya mampu bertahan Raja Yuan juga bahkan memuji kemampuan Dewa Mata Tiga Dan menganggapnya sebagai salah satu calon mangsa yang terbilang bagus Namun di sisi lain pujian yang dilontarkan oleh Raja Yuan itu justru membuat Dewa Mata Tiga semakin terbakar emosi Dan bertekad akan menghabisi semua asura yang ada di sana Perkataan Dewa Mata Tiga pun lantas membuat baku hantam antara dirinya dan Raja Yuan kembali berlanjut Sementara Dewa Mata Tiga melanjutkan baku hantamnya Di lokasi lain seorang Dewa Istana Surga yang kita sebut aja namanya Yanto Sedang mengendap-ngendap untuk menyaksikan langsung bagaimana peperangan Dewa dan asura terjadi Ketika Yanto mendapati sekelompok asura yang baru menghabisi sejumlah pasukan Dewa Dia tampak tidak menyangka akan bisa melihat langsung betapa kuatnya orang-orang asura itu Tidak berselang lama Yanto mendapati adanya sekelompok asura lain Yang baru tiba di sana sehingga membuat dia terlihat agak panik Dan memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu Namun tepat ketika Yanto akan pergi Eh tiba-tiba Eh tiba-tiba saja Yanto malah tertangkap oleh Dewa Rulai yang kebetulan memergokinya berkeliaran di area perang Setelah tertangkap Dewa Rulai kemudian memperingatkan bahwa seorang Dewa pegawai negeri seperti Yanto Tidak diperbolehkan untuk sembarangan menginjakan kaki di garis depan pertahanan perang karena terlalu berbahaya Rulai juga memberitahukan bahwa jika orang-orang asura itu sampai mengetahui keberadaan Yanto Maka dipastikan dia tidak akan selamat Setelah mendengar perkataan Dewa Rulai Yanto jadi merasa lega karena ternyata yang menemukan keberadaannya bukan asura Melainkan Dewa Rulai Usai mengungkapkan rasa leganya Yanto lantas mempertanyakan mengapa Dewa Rulai tidak langsung bertindak untuk menghabisi para asura Dan malah ikut bersemunyi sambil diam-diam mengamati Pertanyaan tersebut lantas membuat Dewa Rulai menjelaskan Bahwa peperangan bukan merupakan solusi untuk menyelesaikan konflik dengan asura Terlebih lagi Rulai juga punya Sudah punya rencana tersendiri untuk mengatasi konflik Dewa dan asura Hanya saja Dewa Rulai membutuhkan bantuan Yanto untuk menjalankan rencananya tersebut Setelah memberitahukan hal itu Dewa Rulai pun menyamar sebagai pejuang asura Dan menjelaskan semua rencananya kepada Yanto Saat kemudian Dewa Rulai menghampiri sekelompok orang asura Dan berpura-pura kalau dirinya telah berhasil menangkap seorang Dewa yaitu Yanto Pada saat itu Dewa Rulai mengatakan kepada para asura Bahwa Yanto merupakan orang yang punya banyak informasi tentang para Dewa Sehingga dia dianggap akan sangat berguna bagi kelompok asura Sambil menyerahkan Yanto kepada mereka Dewa Rulai pun meminta dirinya untuk diajak pulang ke markas besar asura Dan setelah orang-orang asura itu mempertimbangkan Pada akhirnya mereka setuju untuk membawa Yanto hidup-hidup Serta mengizinkan Dewa Rulai untuk ikut pulang menuju markas Singkat cerita malam pun tiba Di markas besar para pejuang asura tampak sedang menggelar acara penghargaan Bagi siapapun yang telah berhasil menghabisi para pasukan Dewa dalam jumlah banyak Dimana saat itu pejuang asura yang punya julukan Anjing Putih telah menghabisi 128 Dewa Sehingga berhak mendapatkan hadiah berupa makanan dan senjata berperang dalam jumlah yang sama Sosok Anjing Putih pun melangkah maju untuk mengambil hadiahnya Lalu mengatakan bahwa di masa depan dirinya akan bisa menghabisi pasukan Dewa lebih banyak lagi Pernyataan itu pun lantas membuat para pejuang asura lainnya saling besorak untuk merayakan keberhasilan si Anjing Putih Selang beberapa waktu tiga pejuang asura yang terluka para akibat peperangan berjalan maju menghampiri Anjing Putih Bermaksud meminta imbalan atas jasa-jasa mereka selama berperang melawan Dewa Akan tetapi niat dan maksud ketiga orang asura itu malah dicegah oleh si Anjing Putih Yang mengatakan bahwa mereka bertiga tidak pantas untuk mendapatkan imbalan Terlebih lagi saat ini kondisi mereka sudah dalam keadaan cacat Dengan tegas sosok Anjing Putih itu mengatakan bahwa imbalan berupa senjata hanya akan dibagikan kepada para asura Yang masih bisa berperang melawan Dewa di pertempuran selanjutnya Pernyataan itu pun lantas membuat ketiga asura mendapatkan penindasan dari para asura lainnya Tak rela hasil perjuangannya tidak mendapatkan imbalan sedikit pun Salah seorang dari tiga asura itu lantas memohon kepada Anjing Putih Supaya setidaknya mereka bertiga diberikan imbalan berupa makanan Akan tetapi alih-alih mendapatkan makanan Pejuang asura itu malah harus kehilangan nyawa di tangan Anjing Putih Sedangkan dua pejuang lainnya mendapatkan ancaman untuk menjadi budak dari para asura yang masih bisa bertarung Dimana dua orang tersebut akan dijadikan sebagai hadiah Bagi para pejuang asura yang berhasil menghabisi pasukan Dewa dalam jumlah yang paling banyak Di sisi lain penindasan yang terjadi kepada tiga orang asura itu Membuat Dewa Rulai menyimpulkan dalam hati bahwa para asura yang tidak memiliki kemampuan bertarung Otomatis akan menjadi kasta terendah yang kehilangan wibawa diantara para asura lainnya Hal tersebut lantas membuat Dewa Rulai menilai bahwa Jika peperangan terus berlanjut Maka itu hanya akan menjadikan bangsa asura semakin barbar Dan jika sudah seperti itu Maka dendam antara Dewa dan asura akan semakin sulit untuk didamaikan Berdasarkan pemikiran itu Dewa Rulai pun menyimpulkan bahwa Kunci untuk menyelesaikan masalah tersebut terletak pada Raja Gilarahu Sesaat kemudian Dewa Rulai dan para pejuang asura lainnya dikejutkan dengan bunyi trompet Yang menandakan bahwa perang babak selanjutnya akan dimulai lagi Mendengar bunyi tersebut para pejuang asura langsung bersemangat Dan sesegera mungkin menunggangi binatang spiritual masing-masing untuk menuju lokasi perang Setelah beberapa waktu Pasukan asura pun akhirnya tiba di garis pertahanan alam dewa Sehingga seketika membuat para dewa pencipta bowling sangzun langsung bersiap untuk melawan Melihat kedatangan orang-orang asura Dewa sangzun memimpin pasukan dewa untuk membuat formasi pemana Sehingga pertempuran di antara mereka pun berlangsung lagi Selagi orang-orang saling bertempur Dewa Rulai yang masih menyamar sebagai asura diam-diam menilai bahwa Saat ini pasukan dewa telah mulai kelelahan Dan tidak bisa menghentikan serangan masuk dari pasukan Raja Rahu Tak lama kemudian pasukan dewa yang sudah terlihat kelelahan itu Dikejutkan dengan kedatangan Raja Rahu di lokasi Sehingga membuat mereka cukup panik dan ketakutan Tapi untungnya kedatangan Raja Rahu yang siap menyerang para dewa itu langsung dihadang Oleh dewa sangzun yang seketika melemparkan serangannya untuk menghentikan asura Mendapati aksi penyerangannya dihentikan Raja Rahu tentu menjadi sangat murka dan akhirnya semakin tertantang untuk segera mengalahkan pasukan dewa Namun bersamaan dengan itu Dewa sangzun masih terus-terusan mencoba menghentikan pasukan asura Dan membuat sebagian dari mereka terluka akibat serangannya Meski sebagian pasukannya dihentikan Raja Rahu bisa lolos dari serangan maut dewa sangzun Dan akhirnya terlibat pertarungan jarak dekat dengan dewa sangzun Bahkan pertarungan itu membuat jiwa bertarung Raja Rahu semakin teraktifasi Dan akhirnya mampu membuat pertahanan dari dewa sangzun diruntuhkan Serta membuat perisainya hancur lebut Di sisi lain manusia perunggu dan pasukan dewa Mulai bertumbangan di tangan para asura Sehingga hal itu membuat dewa sangzun ambil tindakan untuk menumbangkan asura secara sekaligus Bahkan kali ini Raja Rahu juga tidak bisa menghindar dari jurus bintang jatuh pedang bumi dewa sangzun Sehingga membuat dirinya terlempah Selain menggunakan jurus tersebut Dewa sangzun juga menghidupkan kembali manusia perunggu yang sudah tumbang Sehingga membuat pertahanan pasukan dewa menjadi kuat lagi dalam menyerang asura Secara perlahan kekuatan baru pasukan dewa ini Membuat pasukan asura tidak diuntungkan Dan akhirnya memutuskan untuk mundur dari lokasi perang Supaya bisa menyusun strategi baru Melihat pasukan asura mulai mundur Dewa Rulai tentu menjadi sedikit lega sembari Menilai bahwa saat ini kekuatan pasukan dewa sudah benar-benar diambang batas Dan akan berbahaya jika mereka semua dipaksa untuk berperang lagi Selain itu kekuatan utama di garis pertahanan itu Bertumpu pada dewa kuno Bauling Sangzun Tetapi sekarang dewa itu pun tampak sangat kelelahan Akibat melawan Raja Rahu Berdasarkan penilaian terhadap situasi tersebut Dewa Rulai kemudian memutuskan untuk segera ambil tindakan Untuk menjalankan rencana tersembunyinya Tanpa menunda lagi dewa Rulai pun langsung meluncur Menyusul pasukan asura lainnya Beberapa waktu kemudian Dewa Rulai yang sudah kembali ke markas asura Kini menghampiri tempat pengurungan Yanto Tetapi saat itu Yanto malah terlihat sangat ketakutan Seolah lupa kalau asura yang datang adalah dewa Rulai Setelah dewa Rulai memberitahukan identitasnya Yanto akhirnya mulai terasa tenang Terlebih saat ini dewa Rulai Sengaja membebaskannya dari pengurungan Setelah membebaskan Yanto dari kurungan Dewa Rulai memberikan sebuah dokumen penting kepada Yanto Dan memintanya segera kembali ke istana surga Untuk menyerahkan dokumen tersebut kepada dewa Guan Yin Kira-kira informasi apa ya yang ada dalam dokumen yang dititipkan kepada Yanto Nah untuk di episode selanjutnya kita masih akan melihat Bagaimana kelanjutan peperangan antara asura dan pasukan dewa Serta bagaimana tindakan yang akan diambil oleh para petinggi dewa surga Dalam menghadapi peperangan babak selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!